Intro Pengamat transportasi Darman Intias memberikan tanggapannya mengenai kecelakaan maut di Ciater, Sumbang, Jawa Barat pada 11 Mei 2024. Tanggapan itu disampaikan melalui Zoom. Berdasarkan kecamata pengamat transportasi, panitia atau sekolah teledor dalam pengecekan surat-surat bus. Menurut Darman, sangat mungkin mereka mencari yang termurah sehingga tidak mempedulikan lagi soal aspek keselamatan penumpang. Darman Intias kembali mengingatkan masyarakat untuk selalu memprioritaskan keselamatan dalam bertransportasi. Ia mengimbang masyarakat agar memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi layak jalan dan memiliki izin operasi yang sah. Jangan hanya tergiur harga murah, tapi juga mengutamakan keselamatan diri dan orang lain. Ya, saya ingin melihat dari dua sisi. Pertama dari aspek transportasi dan kedua dari aspek pendidikan. Kebetulan duanya itu menjadi kompotensi saya ya. Dari sisi transportasi terkait dengan kecelakaan tadi, ya menepaskan 11 orang meninggal dunia. Dari sisi pendidikan, saya ingin melihat apakah program studitur itu tidak sebaiknya dihentikan saja. Karena kan kalau kita lihat ke belakang itu banyak kasus kecelakaan yang menjadi korbannya itu pelajar dan semuanya itu terkait dengan program studitur. Mungkin warga Jogja pernah ingat ya, sempat ingat di awal-awal tahun 2000-an ada puluhan siswa SMK di salah satu SMK di Berbah Sleman yang juga mengalami kecelakaan karena bisnya mengalami kecelakaan saat studitur di Bali. Saya masih ingat zaman masih SMA dulu, ada 23 SMA, siswa SMK di Jombang itu mengalami kecelakaan juga di Palangra Kereta. Juga dari studitur. Dan banyak sekali kasus-kasus kecelakaan yang dialami oleh para murid yang melaksanakan program studitur. Sehingga saya berkesimpulan, saya kira lebih baik program studitur itu memang ditiadakan. Nah, mengapa ini nanti kaitannya dengan aspek keselamatan? Saya kebetulan pernah mengelola langsung suatu sekolah dan pada saat saya turut mengelola langsung itu memang program studitur di sekolah saya, saya tiadakan. Kecederungannya ketika mencari bis, itu sekolah itu adalah mencari yang termurah. Dan mereka tidak tahu apakah bis itu memenuhi kelaikan jalan atau tidak. Apalagi kalau di daerah-daerah itu umumnya ketersediaan armada untuk wisata itu rendah sedikit sekali dan akhirnya mereka mencari dari tempat lain yang tidak tahu sehari-harinya kondisinya seperti apa. Nah, kalau kita kembali kepada kasus di teater kemarin, itu kan dari penuturan Pak Dirjen Perhubungan Darat bahwa bis itu ternyata tidak memiliki izin. Lalu, ujikirnya sudah habis tahun lalu, akhir tahun lalu, dan tidak diperbarui. Dari pengusaha, saya mendapat cerita dari kawan saya yang pengusaha dan sekaligus juga pengurus organa. Ternyata bis ini pertama kali dia miliki dan tahun 2022 lalu dijual ke Wonogiri untuk angkutan AKDP, tetapi tidak tahu bagaimana ceritanya sekarang sudah beralih ke wilayah Jakarta. Dan dari penuturan kawan itu, bis memang mengalami modifikasi bentuk yang lebih trendy, namun tidak dipikirkan bahwa perubahan bentuk itu berdampak pada aspek keselamatan. Jadi memang yang terjadi di teater kemarin, saya kira memang cukup kompleks ya. Jadi bisnya sudah berpindah-pindah dan tidak memiliki izin, juga ujikirnya sudah habis, sehingga wajar apabila kemudian tidak terdeteksi persoalan apa yang ada di sana. Dugaan saya, entah itu melalui calon, entah itu melalui apa, tetapi mungkin ketika mencari armada yang akan dipakai untuk mengantarkan studi tur, panitia atau sekolah tidak pernah bertanya soal surat-surat dari, kelengkapan surat-surat dari kendaraan itu sendiri. Itu satu. Kedua, sangat mungkin mereka mencari yang termurah, sehingga tidak memperdulikan lagi soal aspek keselamatan. Nah inilah saya kira juga impuan kepada semua orang yang mau rekreasi, jangan hanya mencari yang termurah. Itu ya. Tetapi pastikan bahwa kendaraan itu memang laik jalan. Laik jalan itu apa? Ya laik jalan itu dari segi prosedural, dia memiliki izin trayek, memiliki izin operasi. Kedua, uji kirnya dilakukan secara benar, karena banyak juga kendaraan-kendaraan yang uji kirnya tidak benar. Tidak benarnya itu begini, seperti kasus kecelakaan Rosalia Indah lalu. Antara tempat kir dengan tempat usaha bis itu tidak sama. Nah sementara ada juga yang ketika uji kir itu kendaraannya tidak dibawa, tapi diluluskan. Nah ini kan uji kir yang tidak benar. Jadi saya kira hal-hal yang seperti ini harus menjadi pengetahuan masyarakat, agar masyarakat itu tidak menjadi korban dari sistem transportasi yang tidak jelas. Kira-kira itu. Oke, artinya memang ini permasalahan di kasus cihatan ini juga cukup kompleks ya. Pak Darma dimulai dari uji kiri yang tidak dilakukan, sampai pengubahan bentuk dari bus ini sendiri. Tadi yang juga digarisbawahi oleh Bapak adalah ada kemungkinan bahwa pihak sekolah hanya mencari bus yang memang paling murah, namun tidak melihat aspek-aspek lain yang sebenarnya itu adalah aspek terpenting ketika memang membawa rombokan siswa untuk berangkat. Seperti itu. Ini ada banyak hal yang kemudian masih menjadi tanda tanya begitu Bapak. Terkait pengakuan sopir juga mengatakan bahwa bus ini dalam saat kejadian ini kan kondisinya adalah remnya blong. Apakah juga bagaimana sebegitu lamanya bus ini beroperasi sudah belasan tahun begitu? Ini juga bisa jadi salah satu faktor penting juga yang bisa menjadi penyebab kecelakaan, Pak Darma? Kalau usia kendaraan itu tidak selalu otomatis berpengaruh terhadap buruknya atau ketidaklaikan jalan. Itu kan sama dengan manusia. Saya dengan nila mungkin saya jauh lebih tua, ya. Tetapi tidak berarti saya kalah gesit dengan nila. Artinya apa? Ketika kendaraan itu dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik, maka usia itu tidak terlalu berpengaruh. Ya kita lihat saja lah itu ada kendaraan PW-PW itu bukan kendaraan yang berpuluh tahun. Tetapi sekarang masih cukup andal. Karena kebanyakan kendaraan PW itu dirawat dengan sungguh-sungguh oleh para pemiliknya. Karena mereka mencintai kendaraan itu. Nah jadi soal usia kendaraan, menurut saya itu tidak terlalu signifikan berpengaruh terhadap timbulnya kecelakaan. Tetapi yang signifikan adalah ketidakdirawatnya, gitu ya. Jadi kalau kendaraan itu tidak dirawat, meskipun baru, maka tidak menjamin bahwa kendaraan itu lain jalan. Tapi meskipun itu lama, tapi kalau dirawat, dia tetap andal. Nah dari kasus yang kemarin, kalau kita mendengar dari cerita-cerita di balik layar, sebetulnya kan, dan itu kan sebetulnya sudah diakui juga oleh pengemudinya, bahwa ada masalah pengereman pada saat dia di tangkuban berauk. Harusnya teknisi merekomendasikan, base ini tidak boleh jalan. Dan panetia mestinya harus mencari penggantinya. Tetapi, sekali lagi ini cerita-cerita di balik layarnya, katanya sebagian anak bilang terus saja, gitu. Artinya pengemudi mungkin melanjutkan perjalanannya karena disemangati oleh sebagian murid, gitu loh. Nah pengemudi yang baik itu kan seperti pilot, seperti masinis. Jadi sepertinya yang bisa mengendalikan dia harus jalan terus atau tidak, itu dia sendiri, gitu. Artinya karena dia yang tahu kendaraannya, gitu. Jadi pengemudi mestinya harus punya sikap. Ketika dia sudah mengetahui bahwa kendaraannya bermasalah, maka dia mestinya tidak mau melanjutkan perjalanan dan memilih mengganti, menunggu ganti kendaraan. Tapi ini tampaknya tidak terjadi pada kasus kemarin. Sudah tahu ada masalah, tetapi kendaraannya tetap melaju. Itu saya kira kesalahan dari pengemudi. Nah, gitu. Kalau dilihat dari kasus yang terjadi di Ciater ini, Pak Darma, apakah kemudian bisa diasumsikan nanti kesalahan ini berpihak atau dijatuhkan ke sopir saja seperti kasus-kasus kecelakaan yang melewat yang juga terjadi terkait bus, begitu ya. Atau sebenarnya ada banyak pihak yang harusnya bisa bertanggung jawab dan dikenai pidana begitu terkait kecelakaan yang terjadi ini kalau dari kacamata Anda? Saya kira semua harus dikenai sanksi. Kalau menurut saya, pengemudi justru tidak bersalah. Kenapa? Karena dia nggak, yang salah bukan dia kok. Artinya kecelakaan itu bukan karena dia salah menjalankan kendaraan, tetapi karena kendaraannya yang nggak andal, gitu. Sehingga siapa yang bertanggung jawab dan harus dikenai hukuman pertama kali adalah pemilik kendaraan. Oke. Karena dia kurang memperhatikan kewajiban-kewajiban yang bisa menjamin keselamatan kendaraannya. Yang kedua, teknisi. Teknisi yang dia kan lebih paham kendaraan ini jalan atau tidak. Barulah beban ketiga ditimpakan kepada pengemudi. Dan keempat, tentu sekolah apabila dia hanya mencari harga murah saja. Kelima, jangan lupa calonnya juga. Gitu ya. Calonnya itu, kalau ada calonnya, calonnya dia mestinya yang lebih tahu dong. Sekolah kan biasanya tidak tahu link-link dengan operator, gitu. Nah, calonnya ini yang mencari yang lebih paham soal kepemilikan kendaraan. Ini harus dikenai. Jadi, semua yang terlibat sebaiknya dikenai sanksi. Jadi, jangan hanya kesalahan, kesalahan, jangan hanya dibebankan kepada pengemudi. Pengemudi, menurut saya, hanya menanggung anu saja. Beban. Oke. Terakhir dari saya, Pak Dharma sekaligus juga mungkin bisa menjadi evaluasi juga ke depannya begitu. Ini kan kasus kecelakaan yang melibatkan bus wisata ini kan terjadi berulang, begitu ya, dengan modus remblong dan sebagainya. Evaluasi semacam apa saja, Bapak, yang sedianya mulai dari sekarang, sudah mulai diberlakukan agar kecelakaan-kecelakaan serupa ini tidak terjadi kembali? Ya, saya kira pertama, dinas perhubungan, karena yang punya wilayah itu kan dinas perhubungannya, harus mendata kendaraan-kendaraan yang dipakai untuk angkutan umum di wilayahnya. betul ya. Kenapa? Harus dilihat, kalau sudah ketahuan jumlahnya, harus dilihat apakah kendaraan-kendaraan tersebut bericin atau tidak. Lalu, kalau itu menyangkut bis akkap dan bis pariwisata, itu kan domennya kementerian perhubungan ya. Dinas perhubungan bisa bekerjasama dengan BPTD, Badan Pengelola Transportasi Darat. Itu adalah perwakilan, apa-apa, tugas-petugas perhubungan, perwakilan dari Kementerian Perhubungan yang ada di daerah. Mereka bisa berkoordinasi mana-mana yang memenuhi persyaratan sebagai operator dan tidak. Yang sudah ada, itu pemerintah itu punya, Kementerian Perhubungan itu punya aplikasi, kalau nggak salah, Spionam ya. Di Spionam itu ada nama-nama maupun nomor-nomor kendaraan yang sudah memiliki izin dan termonitor oleh Kementerian Perhubungan. Nah, kendaraan-kendaraan yang tidak memenuhi atau belum memiliki izin dan tidak termonitor di aplikasi Spionam sebaiknya tidak dipilih sebagai angkutan, baik itu angkutan wisata maupun angkutan sewa. gitu ya. Pilihlah kendaraan-kendaraan yang memang sudah legal. Itu saran saya. Sehingga kalau ada apa-apa itu jelas siapa yang harus disalahkan. Karena sebetulnya ya, sebetulnya saya termasuk mendorong pihak jasara harja untuk tidak membayarkan santunan kepada kendaraan-kendaraan yang tidak legal. Gitu loh. Loh, kenapa gitu? Ya dong, masa saya bayar premi, Anda tidak bayar premi, ketika ada kecelakaan, sama-sama dapat santunan. Kalau gitu, mending saya nggak bayar, kan? Gitu. Jadi itu juga masyarakat juga harus diberi, harus diedukasi supaya dia tahu apa sih pentingnya menggunakan angkutan umum yang legal. Bukan yang tidak legal. Kira-kira demikian. Oke, artinya ini memang tidak hanya dari pihak yang punya jasa untuk melakukan transportasi umum begitu ya, tapi juga warga atau mungkin seluruh masyarakat apabila menggunakan transportasi umum atau transportasi wisata ini memang harus dipastikan menggunakan yang legal yang uji kelayakannya juga harus terpenuhi setiap tahunnya seperti itu. Pak Darma, terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini berbincang bersama dengan saya. Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.